Halo Mami, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mama Iren ya Mam. Nah, apa kabar Mami semua? Semoga kabar Mami semua itu baik-baik aja ya. Dan semoga selalu dalam yun dengan Allah SWT. Nah, terima kasih yang udah klik video ini. Tonton terus ya, jangan skip. Terima kasih juga yang udah subscribe, yang baru subscribe. Selamat bergabung ya. Nah, pada video kali ini, aku mau share kegiatan aku di dapur lagi ya Mam. Nah, ini aku lagi cuci beras. Ini aku cuci bersih ya berasnya. Nah, ini kali ini aku mau masak nasi di kompor ya Mam. Karena rice cookerku tuh lagi rusak. Atau kenapa ya, tiba-tiba itu gak hidup gitu. Padahal sebelumnya tuh masih bisa dipakai. Dan sekarang aku lagi pesen online ya Mam. Rice cookernya. Nah, ini aku lagi ambilin sayuran sama daging yang aku mau masak untuk hari ini. Nah, kali ini aku mau masak ayam goreng ya Mam. Ini ayamnya aku ungkep dulu. Nah, ini pertama kalinya aku ungkep ayam pakai bumbu racik ya Mam. Sebelum-sebelumnya aku ngeracik sendiri aja. Karena lagi mager, aku beli yang udah jadi aja bumbunya. Nah, itu berasnya aku aduk-aduk ya Mam. Biar gak gosong bawahnya. Nah, sambil nungguin yang lainnya mateng. Ini aku mau potong-potong sayurannya ya Mam. Ini aku mau tumis buncis. Ini aku potong kecil-kecil aja ya Mam buncisnya. Nah, ini aku aduk-aduk ya Mam berasnya. Biar gak gosong. Nah, kalau airnya udah menyusut kayak gini. Aku matiin kumpornya. Nah, lalu aku mau langsung kukus ya Mam berasnya. Ini aku panasin dulu airnya sampai mendidih. Sampai jumpa lagi. Nah, ini airnya udah mendidih. Lalu aku mau masukin beras yang udah dimasak tadi. Kukus hingga mateng ya Mam berasnya. Nah, pertama aku bikin kayak gini tuh suka kelembekan ya Mam. Karena aku belum pernah nyobain masak nasi di kumpor kayak gini. Alhamdulillah sekarang tuh udah bisa ya Mam. Gak kelembekan lagi masak nasi di kumpornya. Nah, ini aku lagi siapin bumbu untuk tumisannya ya Mam. Ini aku mau iris tipis-tipis aja untuk tumis buncisnya. Ini aku pake bawang merah, bawang putih, sama cabai merah keriting aja ya Mam. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Selanjutnya, kalian kan? K europa centwaner berasnya. Sampai jumpa lagi. selamat menikmati matang ya mam, udah siap digoreng nah ini aku mau panasin minyak dulu buat goreng-goreng nah ini aku mau goreng ikan ya mam ini aku gorengnya satu aja ini untuk adek iren karena suka sekali sama goreng ikan mujair ini nah lalu aku mau lanjut masak ayamnya ya mam nah ini untuk ayamnya aku goreng sebagian aja ya mam sisanya aku masukin ke kulkas aja selamat menikmati ya nah ini nasinya juga udah matang ya mam aku mau pindahin ke wadah nah itu aku lagi gendong ada iren ya mam soalnya baru bangun tidur selamat menikmati ya 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 nah ini aku mau lanjut bikin sambal ya mam ini aku goreng dulu bahan-bahannya nah ini aku mau lanjut selamat menikmati selamat menikmati nah yang terakhir ini aku mau tumis sayur buncisnya ya mam nah ini aku tumis bumbu-bumbunya dulu ini aku tumis sampai harum ya mam bumbunya nah kalau bawang merah sama bawang putihnya udah harum ini aku masukin cabai keritingnya ya mam nah lalu aku masukin buncisnya aduk-aduk lalu aku tambahin air ya mam secukupnya nah seperti biasa untuk bumbu-bumbunya ini aku cuma pakai garam roikos sama gula putih aja ya mam lalu aduk-aduk biar bumbunya merata tunggu hingga matang ya mam buncisnya nah ini dia ya mam udah matang semuanya dari nasi sampai lauk-lauk pautnya ini aku masak yang simple-simple aja ya mam nah aku kalau masak yang seperti ini aja kalau panah yang ribet-ribet nah ini sisa ayamnya sisa ayam ungkepnya aku mau masukin ke kulkas nah ini aku mau lanjut cuci piring ya mam nah ini aku mau lanjut cuci piring ya mam selamat menikmati 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 nah habis cuci piring seperti biasa ini aku langsung lap lap kompornya ya mam karena banyak bekas cipratan minyak Nah sama aku Elap-elap bagian bawahnya Nah segitu dulu ya mam Videoku untuk kali ini Semoga videonya bermanfaat Dan menginspirasi Moms dan teman-teman semua Nah kalau ada yang positifnya Boleh diambil ya mam Terima kasih Yang udah selalu support channel Aku selama ini ya mam Yang gak pernah bosan-bosan Nonton video aku selama ini Sampai ketemu di video selanjutnya ya mam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax